Ayah yang setubuhi anak tiri di Tanjung Jabung Barat ditangkap pihak kepolisian Pelaku RIS menyetubi anak tirinya yang masih berusia 6 tahun di rumahnya Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Tanja Barat AKP Fransip Dewan Sipayung Saat konferensi pers di Mapolres pada selasa 10 September 2024 Kini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Tidak hanya pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti milik pelaku yang digunakan pada saat bereaksi Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 helai baju digunakan korban, 1 helai celana yang digunakan korban, 1 helai baju digunakan tersangka, dan 1 helai celana yang digunakan tersangka Dalam konferensi pers, Kasat menyebut setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Dan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat Selangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya Atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dan Pasal 81 Ayat 2 3 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun Dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh orang tua Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan Maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana Sebagaimana dimaksud pada Ayat 1